Terima kasih Terima kasih Salam sejahtera bagi kita semuanya Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Teman-teman Kristen Pada saat ini kita akan membahas satu perbuatan Yang telah dilakukan oleh seorang oknum Yaitu seorang ustadz Yang mengaku dirinya ustadz Adalah satu perbuatan yang telah dilakukannya adalah menginjak-injak Alkitab Alkitab ini adalah Alkitab yang dipercayai oleh orang Kristen Yang isinya adalah firman Allah Yang isinya adalah firman Tuhan Perkataan-perkataan Tuhan Yang dipercayai oleh orang Kristen Pada hari ini Kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian Kiranya apa yang telah dilakukan oleh ustadz ini Biarlah ini menjadi satu pembelajaran Bagi kita semua Untuk menjaga dan merawat Dan memelihara Alkitab yang telah kita pegang Pada hari ini kita telah Dipancing satu emosi Amarah Untuk Dimana Alkitab kekristiannya dipijak-pijak Tapi kita berharap Apa yang telah dilakukan oleh ustadz ini Kita berdoa Supaya dia memiliki pertobatan Memiliki Kesadaran diri Atas segala perbuatan yang telah dilakukannya Pada hari ini Kita percaya Memang dengan menginjak-injak Alkitab Berarti dia telah melakukan pelanggaran hukum Yang ada di bangsa ini Dan dia telah menghina kekristianan Telah merendahkan kekristianan Dia menginjak-injak Alkitab Berarti dia menyepelekan kekristianan Maka Kepada bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian Di dalam Kristus Yesus Marilah kita bersabar Kita serahkan segala prihal ini Kepada penegak hukum Yang ada di bangsa ini Kita percaya bahwa ini masih ada orang-orang Kristen Yang bisa memberikan laporan kepada kepolisian Supaya hal ini dapat diselesaikan Dan dipertanyakan kepada Ustadz ini Dimana dia telah melakukan pelanggaran Menghina Merendahkan Menyepelekan Buku kekristianan Buku kekristianan Ayat itu Alkitab Kita tahu Alkitab ini adalah Tuhan sendiri Sebab firman itu berkata dalam kitab Satu Yohanes Dalam kitab Yohanes Pasal 1 ayat 1 Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah sendiri Berarti dengan menginjak Alkitab Berarti dia telah Merendahkan Tuhan Yang dipercayai oleh orang Kristen Dan hal ini Bisa menimbulkan pertengkaran Menimbulkan perkelahian Menimbulkan perselisihan Yang ada di bangsa ini Maka Kita mohon Supaya penegak hukum dapat Menanyakan hal ini Kepada ustad ini Yang telah melakukan satu perbuatan Yang melagar hukum Kita tidak tahu Apa motivasi Daripada perbuatan Untuk menginjak-injak Alkitab Apakah mungkin ada saudaranya yang Percaya kepada Yesus Karena membaca Alkitab Atau ada keluarganya Yang percaya kepada Yesus Karena melakukan Pembacaan firman Tuhan Sehingga dia marah Dan perbuatan dilakukan ini Adalah satu perbuatan Yang tak manusiawi Pekerjaan Pekerjaan setan Perkataan-perkataan Atau perbuatan-perbuatan jahat Yang dilakukan Kalau memang dia adalah seorang yang Tokoh agama Seharusnya dia memberi Teladan yang baik Kepada pengikutnya Seharusnya dia memberikan Panutan yang baik Tetapi apa yang dilakukannya Adalah satu perbuatan yang Jahat Dan mari Kepada saudara-saudara saya Kristiani Kepada saudara-saudara saya Kristian Supaya jangan terpancing amarah Kita berdoa Supaya dia Bertobat Dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Tetapi ada Perlu kami sampaikan kepada Pak Ustadz ini Bertobatlah Jangan lakukan Lagi seperti itu Berhenti Melakukan Propaganda Untuk Melakukan Kejahatan Dan memancing Amarah daripada Orang percaya Kepada Yesus Kristus Pada hari ini Sebagai hamba Tuhan Saya memberikan pesan Kepada Teman-teman saya Orang Kristen Jangan marah Jangan emosi Jangan terpancing Dengan amarah Tetapi mari Kita serahkan kepada Penegah Hukum Supaya hal itu dapat Dipertanyakan kepada dia Harapan kami Ya Apa yang Dilakukannya ini Ada Perubahan Ada pertobatan Memang kalau kita melihat tadi Seorang ibu Marah Bahkan seperti Dia ingin menumbuk Pak Ustadz ini Sampai dia bertengkar Hanya karena Direlai Kalau tidak direlai Tentu ada Hal-hal kejadian Yang tidak diinginkan Oleh karena perbuatan Daripada Pak Ustadz ini Kedepan Pak Ustadz saya pesankan Jangan lakukan demikian lagi Bertobat Bertobat Karena itu adalah Perbuatan pelanggaran hukum Dan pelanggaran Kepada Manusia juga Karena Engkau telah menghina Kekristianan Pada hari ini Saya minta Supaya Anda berhenti Melakukan Hal-hal Seperti itu Dalam Alkitab ini Yang berisi Firman Tuhan Dan dikatakan Dan dikatakan dalam 2 Timotius Pasal ketiga Ayat 16 Segala tulisan Yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat Untuk mengajar Untuk menyatakan Kesalahan Untuk memperbaiki Kelakuan Dan untuk Mendidik orang Dalam kebenaran Alkitab ini Mengajarkan Hal yang baik Alkitab ini Mengajarkan Hal-hal Yang Dapat Diteladani Dan Isi Alkitab ini Adalah Pengajaran Tentang Ketuhanan Yesus Kristus Maka dengan Perbuatan Yang Anda lakukan itu Telah Melakukan Satu perbuatan Yang Menghina Dan merendahkan Kekristianan Maka pada Hari ini Dalam Kesempatan ini Saya serukan Kepada Semua orang Percaya Mari kita berdoa Supaya Jangan ada Tersurut emosi Dengan perbuatan Daripada Pak Ustadz ini Saudara-saudara Sekalian Dan teman-teman Kristen Ya Kiranya hal ini Dapat Memberikan Satu Ya Pembelajaran Kepada kita Untuk Menahan diri Untuk sabar Untuk tidak Emosi Tetapi kita Lakukan Kita berdoa Supaya Tidak Terjadi Hal itu Lagi Kedepan Supaya Jangan ada Lagi Ustadz-ustad Seperti Yang dilakukan Oleh Pak Ustadz ini Untuk itu Kepada Saudara Saudara Saya Kristen Kiranya Saudara bisa Berdoa Dan juga Bisa Kita Menahan diri Sehingga Tidak Marah Puji Tuhan Demikiannya Dapat kami Sampaikan Kiranya Hal ini Dapat Memberikan Pencerahan Kepada kita Semuanya Sehingga Kita Dapat Bisa Berdoa Dengan Tenang Untuk Memuliakan Tuhan Puji Tuhan Kami Sampaikan Ini Semuanya Amin Ya Sobat Terkasih Dalam Tuhan Yesus Seperti Yang Dikatakan Dalam Misaya 41 Ayat 10 Janganlah Takut Sebab Aku Menyertai Engkau Janganlah Bimbang Sebab Aku Allah Aku Akan Meneguhkan Engkau Bahkan Aku Akan Menolong Engkau Ya Aku Akan Membawa Engkau Dengan Tangan Kananku Yang Benar Saudara Sekalian Yang Terkasih Dalam Tuhan Yesus Apa Yang Telah Kita Saksikan Bersama Sama Kiranya Boleh Menjadi Perenungan Yang Semakin Menguatkan Iman Kita Bahwa Perbuatan Manusia Boleh-boleh Saja Dilakukan Sebagaimana Sesuai Dengan Kekuatan Manusia Tetapi Kekuatan Tuhan Yesus Tidak Akan Mampu Melempaui Dari Segala Kekuatan Manusia Biarkanlah Orang-orang Di Luar Sana Terus Menghina Menghujat Tentang Kekristenan Tetapi Biarlah Semuanya Itu Boleh Menguatkan Iman Kita Semua Demikian Saudara Kiranya Video ini Boleh Berkati Dan Sampai Jumpa Pada Video Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Sampai Sampai